Intro MS ini bekerja dengan cara penaksang yang tadinya sikrik GMP yang tadi kita udah bahas di depan ya namanya guanosin monofosfat zat tersebut dapat merangaksasi otot-otot sehingga arteri di alat vital melebar dan darah mengalir ke alat vital dengan mudah nah sumbahu MX bagi pria untuk apa ya satu tadi kan kelainan-kelainan pada pria dia bisa ereksi tapi gak ada gairahnya seperti pertanyaan waktu itu mungkin bercanda ya audiensnya waktu saya pernah seminar gitu ya angkat tangan dok dok saya mau tanya dok kenapa kok saya tuh gak pernah bisa bangun dok udah setahun ini sama istri saya dok tapi kalau di luar melihat yang mudah-mudah langsung baru dok waduh itu berarti hasrat ya nah MX ini akan meningkatkan gairah seksual jadi hasratnya tentunya dengan pasangan kita ya kita jadi hasratnya tetap ada timbul kembali yang berikutnya mengencangkan kulit dan otot kulit dan otot apa otot penis tentunya boleh gak wanita minum boleh kan dia membantu melancarkan adara-adara ke organ seksual salah satu ke seluruh tubuh sih sebetulnya tapi salah satunya ke organ seksual boleh gak wanita yang males-malesan untuk berubah kasek minum MX boleh biar-biar gak males karena ini kalau wanitanya males ya yang prianya jadinya hasratnya gak ada wanitanya kurang greng kurang galak ubarannya ya ya prianya juga jadinya gak maksimal tapi jangan sampai wanitanya galak udah greng ya prianya letol jangan jadi itu harus kalau wanita minum MX yang prianya minum MX jadi MX ini bisa buat wanita juga berikutnya melancarkan adara-adara menambah kuat dan keras alat pintar memaksimalkan fungsi dari ereksi dan mengatasi ejakulasi dini jadi gak ada baru 5 menit langsung keluar ya dan memperbaiki kualitas pena jadi MX ini bisa untuk apa Bapak Ibu untuk mengobati kesuburan anak pertama udah lahir pengen anak kedua kok 5 tahun belum dapat-dapat ya udah berapa tahun dicoba udah kereksinya dokter semuanya normal ini MS ini isinya ya jadi kan 5 tadi nih ya kita bahas secara ini garis besar yang pertama adalah purwoceng purwoceng itu meningkatkan libido meningkatkan hormon testosteron meningkatkan jumlah spermatozoi sehingga dan menambah stamina jadi purwoceng ini yang menyebabkan jadi membantu kesuburan pada ria kalau tribulus terrestris untuk meningkatkan libido juga seperti purwoceng dan vitalitas dan hasrat tapi bukan untuk kesuburan pasap bumi ya pasap bumi menguatkan fungsi paru-paru jangan sampai lagi lagi berhubungan seksual megap-megap ya gitu jadi dia menguatkan fungsi paru-paru sehingga ketika lagi berhubungan seksual tidak megap-megap ya meningkatkan vitalitas tubuh dan daya seksual kemudian jahe kita semua tahu bahwa jahe bersifat memperlancar peredaran darah kalau adaran darahnya lancar apa stamina-nya naik stamina-nya tentunya berhubungan seksual lebih jeren ya berikutnya biji pinang biji pinang ini meningkatkan vitalitas ini sebagai finishing-nya jadi empat bahan-bahan utamanya nah penutup dan finishing-nya ini biji pinang ya meningkatkan gairah dan vitalitas kita bisa lihat bapak-ibu ya meningkatkan vitalitas ada berapa ya satu ya dua tiga yaitu tribulus pasak bumi dan biji pinang meningkatkan vitalitas purwaceng meningkatkan jumlah sperma ya meningkatkan libido bukan cuma vitalitas ya tapi hasrat ya fit tapi gak ada hasratnya ya sayang dipakai juga maksudnya kemampuan yang gak bisa dimanfaat jadi harus tingkatkan di gudungnya jahe ini dia melancarkan aliran darah semuanya betul-betul dari bahan banang 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 Terima kasih.